Pemirsa 58 orang pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19. 9 orang diantaranya masih dilakukan sequencing untuk mengetahui apakah ada mutasi varian baru virus COVID-19 atau tidak. 58 pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur yang positif COVID-19 saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit darurat lapangan. 9 orang diantaranya memiliki nilai CT di bawah 25. Petugas kemudian melakukan sequencing terhadap 9 sampel yang memiliki CT di bawah 25 untuk dideteksi apakah ada mutasi COVID-19 varian baru atau tidak. Pemeriksaan 4 sampel dilakukan di IT di Unair Surabaya dan 5 sampel di Litbangkes Jakarta. Positif CT-nya di bawah 25 maka dilakukan sequencing gitu. Nah sementara yang dilakukan sequencing ada 9. Semata-mata untuk melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan.